Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend yuk pertandingan final Pokemon alolali Satoshi menyambut kedatangan Propokido dan ibunya yang baru saja tiba di stadium ibunya memberi selamat atas keberhasilan Satoshi mencapai babak final Propokido rela datang jauh-jauh hanya demi mendukung Satoshi sekaligus penasaran ingin melihat Meltan Satoshi pun memperlihatkan Meltan kepadanya namun seketika Meltan itu mengeluarkan flash cannon yang menganguskan Propokido setelah itu Meltan mengutar kepalanya mengirimkan gelombang suara seperti yang diinvokan Satoshi kepada Propokido hal ini membuat para Meltan lainnya berkumpul menjawab panggilan itu para Meltan menari membentuk lingkaran sementara Meltan Satoshi berada tepat di tengahnya Meltan menerah sebar kekuatan kepada yang ada di tengah yang mana kini para Meltan telah bersatu menjadi bentuk baru Propokido bilang nama Pokemon ini adalah Melmetal Pokemon yang dikisahkan di buku-buku lawas namun belum dijelaskan bahwa ternyata Melmetal adalah kumpulan Meltan yang telah bergabung untuk lebih memudahkan sebut saja Meltan telah berevolusi menjadi Melmetal Satoshi juga senang jika Pokemonnya berevolusi lalu Meltan menampilkan otot-ototnya yang tak sengaja mengepaskan air ke arah Satoshi dan yang lainnya Propokido menamakan jurus tinjuan berputar itu sebagai Double Iron Bass Mukuro lebih kaget lagi ketika melihat Meltan yang telah berevolusi saking senangnya Mukuro muat masuk ke dalam bagian perut Melmetal yang bolong dengan begini lengkaplah Pokemon yang akan digunakan Satoshi di pertandingan final sementara itu Glazio juga sedang melatih Pokemon-Pokemonnya tak lama adik dan ibunya menghampiri memintanya untuk beristirahat Glazio mengatakan besok adalah hari yang penting ia ingin mempersiapkan segala hal yang bisa ia lakukan Musamin beranggapan Glazio semakin mirip dengan ayahnya, Propmoon Propmoon juga berkelakuan seperti ini jika berhubungan dengan Pokemon Battle bahkan ketika hari pernikahan saja, ia berlatih sampai pagi hampir melewatkan bupacara pernikahan Musamin pun menantikan pertarungan Glazio yang akan diadakan besok akhirnya tiba juga hari yang dinantikan para penonton antusias menantikan siapa yang akan dinombatkan menjadi Champion Alola yang pertama memasuki arena adalah Satoshi di putaran pertama ia mengalahkan Saubo di putaran kedua ia mengalahkan Hao dan di semifinal ia mengalahkan Gusma dan lawannya adalah Glazio yang mengalahkan Lily, Kojiro, dan Kaki hingga sampai ke babak final kedua peserta saling bertatap-tatapan selagi pertandingan final akan segera dimulai di tempat lain tim roket tidak lagi perjualan donat dan malah sibuk mempersiapkan rencana mereka tim roket masih sempatnya menonton pertandingan Sabil Musashi berharap ialah yang seharusnya bertanding di sana sedangkan Kojiro mempersiapkan sebuah robot yang akan digunakan untuk menangkap seluruh Pokemon yang ada di stadium terutama Pikachu dan Pokemon Langka lainnya tim roket pun tertawa membayangkan kesuksesan yang ada di hadapan mereka beralih ke Giteruguma yang telah selesai berendam ia disambut lagi oleh robot di area hutan terlihat robot itu agak sedikit error dan Giteruguma pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh Frog Pukui sebagai wasit meminta pertarungan yang adil dari kedua peserta yang mana di pertandingan final adalah 3 vs 3 3 on 3 pertama Glazio memilih Silpadi sementara Satoshi memilih Melmetal ibu Satoshi ingin agar pertandingan ini direkam seluruhnya Rotom jelaskan bahwa itu adalah Meltan yang telah berevolusi menjadi Melmetal Glazio pun dibuat takjub melihatnya langsung saja Frog mempersilahkan pertandingan dimulai Satoshi berniat memulai serangan namun Melmetal bergerak sebelum diperintah Satoshi merintahkan double iron base yang mampu dihindari Silpadi jurus itu belum berhenti dan berhasil melukai Silpadi kemudian Satoshi merintahkan agar Melmetal menggunakan juga jurus yang sama Glazio pikir tidak akan apa-apa selama jurus itu tidak mengenai Pokemonnya jadi Satoshi terus menekan dengan jurus yang sama ketika Silpadi crush cloud Melmetal plus canon membuat Silpadi kesusahan mendekati Melmetal apalagi Satoshi menggunakan kombo dengan sangat baik sejauh ini Satoshi masih menguasai pertarungan teman-temannya pun sadar Melmetal itu adalah Pokemon yang sangat kuat yang bisa mengantarkan Satoshi menjadi pemenang pertandingan Glazio memberitakan Silpadi bergerak zigzag selagi double iron base mengalau pergerakan Silpadi namun kali ini Silpadi berhasil menjaga Melmetal sadar serangan yang berefek Glazio melemparkan fighting memory guna merubah Silpadi menjadi tipe petarung multi-attack dilancarkan selagi Melmetal plus canon Silpadi berhasil meneretkan serangan namun tidak cukup untuk menjatuhkan lawannya pertarungan pun kembali berlangsung dengan sengit namun ternyata Melmetal kehabisan stamina setelah menggunakan jurus yang sama secara terus menerus Glazio menggunakan kesempatan ini untuk multi-attack yang kali ini merobohkan Melmetal Krop pun menyatakan Melmetal tidak bisa melanjutkan pertarungan Satoshi memilih Pikachu sebagai gantinya langsung saja ia kuikatek Silpadi mampu menghindar kemudian beradu serangan dengan Pikachu meskipun sudah bertarung sebelumnya nyatanya Silpadi itu masih kelihatan segar bukar bahkan ia mampu menyimbangi kecepatan Pikachu itulah Pokemon yang diciptakan oleh Sobo dan Glazio lah yang mampu mengeluarkan potensi penuh dari Pokemon itu Pikachu Electroweb dengan mudahnya Silpadi menghindar kedua kalinya Pikachu Electroweb menempelkan jaring di belakang musuhnya lalu Silpadi menghindari Quick Attack namun tujuan Pikachu adalah Electroweb yang memantul kembali menghit Silpadi dengan Iron Tail Silpadi bisa dilumpuhkan dengan strategi yang tidak disangka-sangka selanjutnya Glazio mengeluarkan Lugalgan Pikachu perlu berhati-hati dengan counternya tiba-tiba Lugalgan naik dash yang mana jurus itu tidak mungkin digunakan olehnya mereka pun heran dari mana Lugalgan bisa mengeluarkan jurus itu lanjut Lugalgan merobek Electroweb dengan Shadow Cloud sementara Pikachu menghantam Thunderbolt dari belakang terungkaplah bahwa Lugalgan itu adalah Zoroark yang telah menyamar Rusamin sadar itu adalah kepunyaan suaminya Glazio meminjam kekuatan ayahnya untuk bisa memerintahkan Zoroark kedua Pokemon pun saling menerjam Naik dash berbenturan dengan Thunderbolt dilanjutkan Shadow Cloud dan Iron Tail Pikachu terlempar setelahnya untungnya ia bisa menghindari naik dash Zoroark kembali melayangkan serangan selagi Pikachu tak berdaya Glazio mempersiapkan jurus jet Never Ending Nightmare berpindah ke dimensi lain dimana banyak sekali tangan keluar dari dalam tanah Pikachu kuekatek lari dari lawannya percuma saja karena tidak pernah ada yang bisa lolos dari jurus jet ini maka sekalian saja Satoshi melawan balik dengan jurus jet juga Brickneck Bleach jurus jet tipe normal Pikachu tanpa ragu melewati tangan yang berusaha menangkapnya lalu menghantam Zoroark seketika mereka kembali ke arena dimana terlihat kedua Pokemon kini terbaring tak sadarkan diri Double KO Satoshi pun berterima kasih atas perjuangan Pikachu sama halnya dengan Glazio yang telah percaya kepada Zoroark kini masing-masing peserta tersisa satu Pokemon lagi yang boleh digunakan dan akan menjadi penentu kemenangan setelah itu Satoshi dan Glazio saling memuji dilanjutkan mereka berdua yang tertawa pertarungan yang sangat menyenangkan kata mereka berdua ibu dari kedua peserta turut berbahagia melihat anak-anak mereka tapi pertarungan harus tetap berlangsung sehingga keduanya memutuskan sama-sama memilih Lugalgan sebelum Lugalgan berevolusi, Iwanko selalu ingin bersaing dengan Lugalgan milik Glazio Glazio pun menyadari Lugalgannya mengakui kemampuan Iwanko bahkan sebelum ia berevolusi menjadi seperti sekarang semenjak hari itu mereka telah menjadi rival abadi hingga tak terasa sudah beberapa pertarungan yang mereka lewati dan hari ini adalah penentuannya kedua Lugalgan sama-sama mengeluarkan Stone Age memecah keselunyian Lugalgan wujud malam kaunter akselerok seperti yang diduga kaunter itu akan menjadi masalah maka Lugalgan wujud senja mendekat selagi mendari Stone Age ketika Lugalgan hendak kaunter ia merubahnya menjadi Stone Age namun Lugalgan wujud senja mampu mendindar responnya semakin cepat selagi pertarungan berlangsung berikutnya Satoshi merintahkan Lugalgan untuk terus menyerang dan menyerang sampai Lugalgan itu melompat diantara Stone Age mengantar musuhnya namun Lazio tidak akan membiarkan Satoshi menggunakan strategi yang sama Lugalgan wujud malam mengurung Lugalgan wujud senja diantara Stone Age ketika waktunya tepat kaunter melemparkan Lugalgan setelah serangan itu Lugalgan wujud malam terlihat kecapean sedangkan Lugalgan wujud senja masih mampu berdiri setelah terkena serangan telah semakin menarik inilah pertarungan yang dihidam-hidamkan oleh Lazio setelah itu keduanya saling menyerang tanpa henti Sword Dance meningkatkan kekuatan Lugalgan wujud malam disambung dengan Outrage yang membuat Lugalgan wujud malam tahan banting namun efeknya sendiri adalah terkena confusion untuk beberapa saat inilah kesempatan Satoshi untuk menyerang balik tapi Lugalgan menggigit tangannya sendiri guna terbebas dari confusion menggagalkan serangan lawannya Lazio sudah melatih Lugalgan jika kedapatan kondisi yang seperti ini tak bisa dibayangkan betapa kerasnya latihan Lazio dan juga Pokemonnya bagaimanapun juga Lugalgan wujud senja masih mampu bertahan ia menerjang menembus Stone Age ketika kedua Pokemon saling berhadapan Lugalgan wujud malam kaunter di saat itu Satoshi memerintahkan kaunter yang di kaunter dengan kaunter di tengah-tengah pertandingan Lugalgan wujud senja mempelajari kaunter yang mana menjadi sebab akibat kemenangannya Lugalgan wujud malam tak mampu melanjutkan pertarungan sehingga Satoshi lah yang menjadi pemenangnya setelah melewati pertarungannya sengit sekarang Satoshi mengambil tahtanya sebagai champion Alola yang pertama teman-temannya pun tak menyangka Satoshi berhasil memenangkan Alola League ibu dan propokido memberi selamat juga atas pencapaian Satoshi sementara propurnet dan yang lainnya juga bangga dengan Satoshi itu Satoshi di tengah arena masih terdiam diantara meriahnya para penonton Satoshi tak menyangka ia adalah seorang champion Lazio bersalaman dengan Satoshi setelah menyajikan pertarungan yang secara sekuat dan menyelamkan layaknya matahari Alola mereka berhak mendapatkan tepuk tangan yang keras dari para penonton suatu hari mereka berdua harus bertarung lagi kapan-kapan di sisi lain tim roket kaget Satoshi memenangkan Alola League sementara Gojiro telah menyelesaikan robotnya kini saatnya menjalankan rencana menangkap para Pokemon kali ini rencana mereka akan berjalan lancar tanpa mereka tahu Kitaru Guma telah meninggalkan pemandian air panas setelah menemukan robot Yari Yuta malamnya setelah melalui berbagai pertarungan yang menegangkan akhirnya tiba acara puncak penyerahan Piala Alola League di saat-saat seperti ini propokui malah tidak terlihat Royal Max yang akan menyerahkan Piala kepada sang champion Alola yaitu Satoshi setelah sekian tahun di umurnya yang ke-10 Satoshi akhirnya memenangkan League Satoshi menanti pertarungannya dengan Royal Max yang akan diadakan besok Satoshi mengangkat Piala di atas panggung ibunya bangga sekali dengan anaknya itu namun tiba-tiba terdeteksi lubang Ultra yang terbuka tepat di atas stadium Manalo Ultra Beast keluar dari dalam lubang tersebut yang sudah pernah dihadapi oleh Satoshi Akuji King itu Ultra Beast yang dilawat Satoshi di dunia paralel sebelumnya yang mana Royal Max mengetahuinya setelah diberitahukan propokui Ultra Beast yang ini sangat berbahaya sehingga harus diadakan evakuasi untuk menyelamatkan semuanya segera Wiki menyiapkan agar Rosamin bisa mengumumkan ke seluruh penonton bahwa mereka harus menuju pelabuhan secepatnya Royal Max meminta bantuan kepada anak-anak untuk mengalahkan Akuji King tiba-tiba robot Gitaru Guma yang dikenalikan tim roket datang sayangnya hanya dengan sekali pukulan robohlah robot itu lalu kahuna pulau turun tangan menghadapi Akuji King meminta Satoshi dan kawan-kawan membantu evakuasi saja sebelum itu Satoshi memberitahukan titik kelemahan Akuji King yang terletak di wajah kedua di atas mulutnya sekarang akan mudah mengirimkan Ultra Beast itu kembali ke lubang Ultra Gitaru Guma yang melihat lubang Ultra bergegas menuju stadion juga tim roket kembali bangkit berupaya menangkap Ultra Beast itu juga namun mereka dipukul lagi dan hampir saja dimakan oleh Akuji King Gitaru Guma tiba tepat waktu menyelamatkan tim roket dia putar-putar Akuji King dan melemparkannya ke tempat lain kahuna pulau pun sempat terdiam dan mengejar mereka Royal Max beserta anak-anak menuntun para penonton ke tempat yang aman keadaan menjadi semakin gawat ketika banyak lagi lubang Ultra yang terbuka yang mana masing-masing lubang Ultra mengeluarkan Akuji King berwarna putih Dusamin harus memastikan para penonton dalam keadaan aman di tempat lain pertarungan Gitaru Guma melawan Akuji King kembali berlanjut tim roket harus kabur sebelum Gitaru Guma mengagalkan rencananya dengan membawa mereka pulang seperti biasanya diam-diam mereka kabur ketika Gitaru Guma sedang bertarung namun Gitaru Guma tidak diuntungkan karena ia bertarung sambil melindungi anaknya Gitaru Guma pun dihajar habis-habisan tim roket menangis melihat perjuangan Gitaru Guma tidak pantas bagi tim roket disebut sebagai penjahat yang berdiri di atas kebenaran dan cinta jika membiarkan hal ini maka tim roket gantian yang menyelamatkan Gitaru Guma tim roket membawa Gitaru Guma pulang kembali ke rumah seperti yang biasa dilakukan Gitaru Guma terhadap mereka sementara Akuji King akan ditangani oleh para Kauna pulau yang telah tiba mereka harus cepat membalikkan Ultrapis karena lubang Ultra kian menyusut cepat-cepat mereka menghajar Akuji King tanpa ampun namun Ultrapis dapat bertahan dan malah memojokkan Kauna pulau tiba-tiba para Dewa penjaga pulau datang di saat Alola mengalami keadaan darurat Kauna pulau meminta bantuan kepada Dewa penjaga supaya menahan pergerakan Akuji King selagi mereka mempersiapkan Jurus Jet Dewa penjaga membentuk sebuah barier yang menahan Akuji King Jurus Jet dikeluarkan guna mendorong Akuji King kembali ke lubang Ultra dengan bergabungnya seluruh kekuatan antara Kauna pulau dan Dewa penjaga Akuji King berhasil dikirimkan ke lubang Ultra tepat sebelum lubang itu tertutup sementara itu Glazio, Kaki dan Hao menangani Akuji King yang putih Stone Age, Flamethrower, dan Razor Leaf masih belum cukup sehingga butuh Spirit Cycle untuk mengunci pergerakan si Ultrapis kalau begitu Glazio akan melancarkan Jurus Jet selagi Kaki dan Hao membuat Ultrapis sibuk namun serangan mereka digagalkan oleh Akuji King yang memang sangat kuat untungnya datang teman-teman mereka membantu perlu kerjasama untuk mengalahkan Ultrapis ini sama halnya seperti Kauna pulau mereka melancarkan Jurus Jet secara bersamaan yang mana hal itu berhasil mengirimkan Akuji King kembali ke lubang Ultra tim yang kompak menghasilkan jurus yang selaras seorang kiteruguma tim roket berendam di kolam tanpa perlu repot-repot menghadapi Ultrapis sementara itu Satoshi dan Royal Max yang telah mengamankan para penonton berjanji akan mengalahkan Akuji King setelah itu muncul lagi Akuji King lainnya Royal Max mengeluarkan Lucario guna memancing Akuji King di lubang Ultra namun berhasil bertahan Lucario close combat lagi tapi Electrowave menghilang sehingga ia dipukul mundur oleh Akuji King Lucario yang terluka dimasukkan ke dalam pokeball hanya tipe listrik lah yang paling cocok menghadapi Akuji King setelah itu lubang Ultra tertutup menghilangkan satu-satunya kesempatan mengirimkan Ultrapis pulang namun tiba-tiba terbuka lagi satu lubang Ultra dari dalamnya keluar Agoyon merupakan evolusi dari Bebenom milik Satoshi momen rindunya harus ditunda dulu sebelum mengalahkan Akuji King Agoyon mempelajari Thunderbolt semenjak ditinggalkan Satoshi kini mereka bisa menggunakan jurus jet tipe listrik untuk mengalahkan Akuji King Royal Max meminta bantuan Agoyon maka berdua dengan Satoshi, Pikachu, dan Agoyon melancarkan Double Gigavolt Hapok Akuji King berusaha menahannya mengakibatkan ledakan yang besar angin yang kencang robek topeng Royal Max namun bagaimanapun juga Akuji King berhasil dikirimkan ke dalam lubang Ultra setelah selesai Satoshi kaget melihat Royal Max ternyata adalah Prof Kukui dari kejauhan Kapu Kokeko memperhatikan mereka semuanya juga kaget ketika mengetahui bahwa Royal Max adalah Prof Kukui Prof pun meminta maaf karena telah menyembunyikannya selama ini sementara itu Prof Burnet Pingsan tak percaya idolanya adalah suaminya sendiri Satoshi hanya terdiam sejenak sampai ia menyadari keren juga bisa menghadapi Royal Max dan Prof Kukui sekaligus Prof setuju dengan pernyataannya besok Battlefield akan dipersiapkan kembali untuk pertandingan mereka berdua Satoshi VS Prof Kukui akan menjadi pertandingan paling hot di Alola pertandingan ayah angkat melawan anaknya Prof memberitahukan bahwa pertandingan besok full battle 6 VS 6 maka Satoshi tentunya boleh membawa Agoyon dalam pertandingan tersebut Satoshi pun memasukkan Agoyon ke dalam Beast Ball dan bersiap untuk pertandingan yang paling final melawan Prof Kukui Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!